Intro Sebanyak 107.985 warga Sarolangun sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran Dari angka tersebut cukup signifikan warga Sarolangunnya belum memiliki data kependudukan Ridwan, Kepala Dinas Dukcapil Sarolangun mengklaim setiap harinya di Dukcapil menerima sedikitnya 50 warga mengurus akta kelahiran Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sarolangun Ridwan menyebutkan pihaknya terus jemput bola ke pelosok desa untuk mempermudah kepengurusan admin Duk warga Untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Sarolangun mengenai perubahan data, perekaman kemudian ada akta kelahiran, pindah datang dan sebagainya itu rata-rata kalau untuk akta kelahiran kita diangka perharinya itu antara 50 sampai 100 kemudian untuk perekaman begitu juga antara di angka-angka 30 sampai 100 kalau perekaman per hari untuk pindah datang memang tidak terlalu banyak biasanya antara 15 sampai 20 orang itu yang pindah datang ke tempat kita kegiatan lapangan jemput bola ini kita laksanakan rutin minimal 2 kali dalam seminggu dalam 1 kali turun itu kita lumayan kita bisa mendapatkan kadang-kadang sampai di atas 100 untuk penambahan jumlah kata kelahiran dan perekaman Sarolangun, Bagas Bungo TV selamat menikmati